Yo guys, jadi kali ini gue ingin ngebahas soal YouTube yang selalu aja ngeupdate sesuatu yang terbaru ya kan dan hari ini tuh gue barusan digagetkan sama fiturnya baru YouTube kayaknya nih buat sekarang mungkin di PC doang ya pas kita klik ke thumbnail video kayak gini nih yang di branda dia bisa langsung ngeputar videonya kayak gini dan bahkan bisa kita nyalain itu suaranya kalau sebelumnya mirip juga kayak gini tapi preview doang gitu kan kalau sekarang dia lebih kayak ngezoom dikit dan bisa kita, itu bisa kita lihat itu durasinya kita skip, gue gak tau sih ini bakal dihitung view tambahan atau enggak tapi satu hal yang mengganggu gue sebagai creator adalah dari tadi gue perhatiin gak ada iklannya gitu jadi udah gue cek itu beberapa video sebelum gue rekam video ini juga dan gak ada muncul iklan sama sekali di preview kayak gitu padahal kita bisa lihat full durasinya ya kan bahkan yang banyak iklannya biasanya kayak berita kayak gini tuh gak ada iklan sama sekali gitu jadi ya ini gak ada penghasilan deh kayaknya buat creatornya mungkin ya ya gue berharap iklannya masih terslip gitu di preview kayak gini tapi kayaknya gak ada jadi ya buat penonton sih sebenernya asik aja gitu tapi buat creator ini bisa jadi mimpi buruk juga ya kan terutama itu yang paling kesusahan yaitu orang-orang yang videonya pendek ya yang entah 10 detik 5 detik itu video-video troll 5 detik gitu lah 10 detik 30 detik 20 detik itu bisa langsung dilihat tanpa harus ngeklik videonya waduh menghadeh ya kan rip buat para tukang rickroll tukang apa lah gitu bukanya itu kontrol troll langsung bisa dilihat soalnya itu durasinya kayak gitu ya buat sekarang masih di pc sih kalau di hp paling lihat previewnya aja tanpa audio masih safe sih menurut gue soalnya videonya tetap jalan normal gak ada fitur buat nge-skip kayak tadi tapi kalau yang tadi tuh beneran udah kayak nonton videonya langsung jadi ya gimana pendapat kalian mengenai fitur tersebut silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya bye-bye